Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat CSKA Kali ini saya akan membuat video atau sharing Persiapan Pembuhan Anggur Transfiguration Nah ini seperti ini penampakannya teman-teman Tapi sebelum teman-teman menyapa videonya sampai selesai Saya mohon yang belum subscribe silahkan di subscribe Di like dan di komen ya Tapi jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya Jadi teman-teman yang pertama yang dapat video dari saya Baik teman-teman Dan disini saya sudah Nih saya mau prepare Persiapannya Ini anggurnya sudah lumayan Cabangnya sudah panjang-panjang ya Jadi kita akan rapikan Sekaligus kita akan prepare Untuk pembuahan Atau Pemangkasan berikutnya ya Ini sekitar sebulan atau dua bulan yang akan datang Saya akan Pening Nih Kita akan rapikan Semua percabangan Dan Nih seperti ini teman-teman Jadi Untuk Mata tunasnya sendiri juga sudah pada nyembul ya Nah cuman disini Tunas airnya kita akan bersihkan Kita akan pangkas Agar Nutrisi terfokus Atau Tersimpan di dalam batang ya Atau di dalam Mata tunasnya Jadi nanti Mata tunasnya akan Mempengkak Ya Menyimpan nutrisi Gitu Jadi Kita persiapannya disini Di batang dulu ya Kita persiapkan batang Atau Mata tunas nanti akan kita Jadikan Atau kita buahkan Nah Ini disini Kita akan Memangkas Atau membersihkan Nih tunas air teman-teman Semua tunas air kita bersihkan Hanya disisakan satu daun saja Atau satu mata tunasnya Ini fungsinya untuk Agar Atau menahan Bud Tidak pecah Ini Semua tunas air kita bersihkan Kita sisakan Hanya satu daun Ini fungsinya untuk Membesarkan Bud Atau mata tunas Utama Yang akan kita buahkan ya Pokoknya semua Tunas air Kita buang Dan sulur-sulur Kita buang juga Karena ini sulur juga Batang anggurnya sudah Kita ikat Jadi tidak perlu lagi sulur Jadi hanya membuang-buang Nutrisi saja ya Kita buang-buangin Semua sulur-sulurnya Agar Nutrisi Semuanya terfokus Pada Mata tunas Atau Bud ya Ini juga sudah Lumayan panjang-panjang ya Tuh Nah ini juga Kita semua Buang-buangin Mata tunasnya Hanya disisakan Satu daun Untuk memprimordiakan Batang anggurnya ya Agar Budnya Membesar Membengkak Dan Menyimpan Atau menabung Nitrisi Jadi nanti Pas Pada waktu Dipangkas Budnya Seprut Langsung Membawa buah Atau membawa bunga Gitu Nah ini juga Teman-teman Kita Pangkas Disini Nih Kita sisakan Satu daun Saja Semua mata Tunas Atau tunas air Kita buang Hanya disisakan Satu Daun Jadi itu Agar mata tunas Disini Menjadi Lebih besar Dan Menyimpan Nutrisi Jadi kita Primordiakan dulu ya Teman-teman Batang anggurnya Sebelum Kita Pangkas Oke Kita buang-buangin Semua Mata tunasnya Atau Ma sorry Tunas airnya Dan kita Sisakan Satu Daun Seperti ini Teman-teman Jadi nanti Nutrisinya Akan Ditabung Di Mata tunasnya Tinggal Kita nanti Proningnya Atau Pemangkasnya Akan dipangkas Di Bud Keberapa Tapi kita Lihat Potensi Yang akan Sepert Ya Tentunya Di Bud Yang akan Sepert Kita pilih Kita lakukan Sampai Selesai Baik teman-teman Mungkin cukup Segitu saja Videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh